Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas, apakah kontroversi tentang susu kental manis itu benar? Ya sobat sehat, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita bahwa susu kental manis itu berbahaya, tidak aman buat tubuh, dan ada iklan-iklan yang menyesatkan. Apakah itu benar? Jadi saya akan bedah satu persatu di sini. Jadi sebelum kita masuk ke susu kental manisnya sendiri, saya mau tanya dulu, apakah sobat sehat ketika membeli produk di sualayan, produk apapun itu, makanan kemasan, minuman kemasan, pernah tidak anda baca nutrition fact-nya? Mungkin anda juga baru tahu sekarang, nutrition fact itu apa dok? Ketika anda balik kemasannya, ada tabel berwarna putih, ada tertulis di situ nutrition fact atau fakta nutrisi. Jadi yang perlu anda perhatikan, dan hal ini adalah penting. Perhatikan baik-baik. Jadi dari nutrition fact, yang pertama yang perlu anda perhatikan adalah serving size. Jadi serving size atau ukuran saji pada kemasan makanan mempengaruhi jumlah kalori dan nutrisi yang tercantum dalam label makanan. Jadi anda bisa lihat di sini informasi nilai gisi atau nutrition fact pada susu kental manis kaleng ini. Jadi satu servingnya adalah 4 sendok makan atau 1 takaran saji. Kurang lebih 42 gram. Dan jumlah sajian perkemasan adalah kurang lebih 9. Jadi 1 kaleng tersebut itu sebenarnya untuk 9 sajian. Ayo, siapa di sini yang beli susu kental manis, terus habis dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Kemudian 1 kali makan atau 1 porsinya itu hanya 4 sendok atau 42 gram. Kemudian hal kedua yang perlu anda perhatikan adalah kalori dan kalori dari lemak. Jadi kalori ini memberikan informasi tentang banyaknya energi yang diperoleh dari makanan ini. Jadi banyak orang mengkonsumsi kalori berlebihan dari jumlah yang dibutuhkan setiap hari karena tidak membacanya terlebih dahulu. Nah, di sini, di nutrition fact-nya ini, jumlah persajian itu kalorinya 140 kakal. Jadi 140 kalori. Dan energi dari lemaknya adalah 40. Jadi 1 porsinya atau 1 servingnya terdapat 140 kilokalori atau kita sebutkan saja dengan kalori. Dimana ini lebih besar daripada 1 piring nasi yang 135 kalori. Jadi, bagi anda yang sedang diet, maka saya tidak makan nasi, terus anda menggantinya dengan susu kental manis, Ya, jelas saja badan anda susah turun. Karena kalori dari 1 piring nasi lebih kecil dibandingkan 1 porsi susu kental manis. Apalagi anda membuatnya susu kental manis, anda campur air, anda minum, terus ditambah lagi roti, anda memberikan susu kental manis. Jadi, kalorinya akan lebih besar daripada 1 piring nasi. Walaupun anda sudah berhenti makan nasi, anda pasti tetap bertambah berat badan anda. Kemudian yang ketiga adalah jumlah nutrisi yang terkandung. Nah, disini anda bisa lihat, ada lemak total, ada lemak jenuh, ada kolesterol. Disana ada protein 1 gram, kemudian karbohidrat total 25 gram. Nah, disini ada persen dari AKG atau angka kecukupan isi. Atau persen dari DV, daily value. Jadi, pada bagian gula atau sugar, ada 20 gram. Anda bisa bayangkan, 20 gram gula, 1 sendok makan gula pasir itu kurang lebih 12 gram. Jadi, kalau 20 gram, hampir 2 sendok makan. Jadi, kalau takaran sajinya adalah 4 sendok, kira-kira berapa sendok gulanya? Hampir separohnya itu gula semua. Jadi, anda beli susu atau beli gula? Ya kan? Jadi, kalau anda teliti dengan membacanya, anda bisa tahu, oh ternyata kita beli susu ini bukan untuk memenuhi kebutuhan isi kita. Tetapi mungkin untuk topping sebuah makanan. Misalnya anda beli terang bulan untuk topping, atau anda beli es krim untuk toppingnya, ini oke. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan gisi, apalagi anda berikan ke balita anda, di mana separuhnya adalah gula, tentu saja ini tidak sehat. Apalagi anda yang sekarang mengalami diabetes, orang tua anda yang sudah lansia, apalagi punya diabetes juga. Dan buat diri anda sendiri, jika ini dijadikan sebagai menu makanan utama anda, dan selalu ada pagi, siang dan malam, cepat atau lambat, anda akan mengalami penyakit degeneratif. Jadi, apakah produk ini berbahaya? Jawaban saya, tidak. Karena produk ini terdaftar di badan BOM. Tetapi penggunaannya tanpa membaca nutrition fact, ini akan membahayakan tubuh anda. Dan juga saya pernah membahas, berapa sih gula yang kita boleh konsumsi setiap harinya? Jadi, dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi gula sekitar 36 gram. Dan bahkan dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kita satu hari maksimal mengkonsumsi gula 50 gram. Anda bisa bayangkan, satu sajian dari susu kental manis ini adalah 20 gram gula. Berarti hampir separuhnya. Jadi, jika anda sudah mengkonsumsi dua kali, selesai. Jata gula anda dalam satu hari sudah maksimal. Bayangkan anda sudah minum susu kental manis, anda minum teh manis, jusnya tambah gula lagi. Lalu anda masak pakai gula pasir lagi. Tentu saja, anda akan mudah sekali terkena diabetes. Lalu, dok, susu apa yang sebaiknya saya konsumsi? Misalnya saya mau beli susu. Ini alasannya mengapa saya tidak pernah menjawab pertanyaan anda. Dok, orang diabetes boleh minum susu atau tidak? Saya tidak tahu susu apa yang anda mau konsumsi. Dan setiap susu mempunyai kadar gula yang berbeda, kalori yang berbeda. Jadi, maaf jika anda memberikan pertanyaan seperti itu, saya tidak akan pernah balas. Jika saya balas, ceritanya panjang. Saya harus tanya dulu susu apa, kadar proteinnya berapa, kalorinya berapa. Dan anda sendiri tidak tahu. Anda tanya lagi, dok, lihat di mana. Jadi, dengan informasi ini, anda bisa baca sendiri nutrition fact-nya. Oke, satu lagi pesan saya adalah untuk anak-anak anda yang masih balita, saran saya jangan diberikan makanan atau jenis minuman kemasan seperti ini. Karena tidak baik untuk pencernaannya, tidak baik untuk metabolismenya. Oke, langkah keempat yang perlu anda perhatikan adalah mengenai catatan kaki atau footnote pada bagian bawah label nutrition fact. Informasi ini akan sama dari produk ke produk, karena merupakan asupan kalori yang disarankan. Jadi, saya sempat singgung tadi, yakni daily value atau persen angka kecukupan gisi. Anda bisa lihat di sini. Jadi, disitu ada terkandung vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6. Dan semua ada persenannya. Disitu menunjukkan bahwa vitamin A dengan mengkonsumsi 1 serving atau 1 sajian sudah memenuhi 15% dari kebutuhan anda. Jadi, sekian video saya kali ini. Di video ini saya cuma bermaksud mengajari anda bagaimana cara membaca nutrition fact. Dan apa yang perlu anda perhatikan. Jangan cuma tergiur harganya murah. Misalnya, dengan embel-embel di depannya susu. Tapi, kadar proteinnya hanya 1 gram. Yang banyak adalah gulanya. Tolong lebih teliti dalam membaca. Terutama untuk memberikan kepada anak anda yang masih bayi. Jangan hanya tergiur harganya murah karena luar sana masih jauh. Kemudian, buy one get one free. Wah, ini celaka. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika anda yang menyukai video ini, silahkan klik like di bawah ini, subscribe dan share kepada teman-teman anda. Oh ya, untuk kontroversi anda nilai sendiri ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar jasa..